Intro Selamat malam, saya Muhammad Talia Fabijanaupa 08181047 dari penelitian wilayah dan kota Institut Teknologi Kalimantan Sekarang lagi berada di Gang Haim Senang Kurahan Bakar, Tercamatan Samarinda, Seberantar Samarinda Ayo, jalan-jalan Pada koridor yang panjangnya kurang lebih 110 meter ini Ada terdapat 11 rumah Dari 11 rumah yang ada di sini 5 rumahnya itu termasuk rumah permanen Kemudian 3 rumah termasuk semi permanen Dan juga 3 rumah lainnya termasuk non permanen Lantai bangunan rumah pada koridor ini Dari 11 rumah terdapat 9 rumah yang hanya memiliki 1 lantai Dan kemudian 2 rumah lainnya yang memiliki lantai 2 Keamanan pada perusahaan yang ada di koridor ini Ada dari 11 rumah itu Terdapat 9 rumah berpagar 2 rumahnya itu berpagar dan bersisi Serta 3 rumah lainnya tidak memiliki pagar Maupun tidak bersisi-sisi juga Fungsi bangunan rumah yang ada pada koridor ini Ada terdapat 3 rumah yang berfungsi juga Sebagai perdagangan jasa Yaitu 1 rumah untuk kedai Dan 2 rumah untuk warung Sedangkan sisa 8 rumah lainnya hanya berfungsi sebagai rumah tinggal Fasilitas penunjangan yang ada pada koridor ini Yaitu ada berupa lapangan yang berada di sini Untuk perasarana yang terdapat pada koridor ini Untuk listrik sudah terlayani oleh PLN 11% Air bersih sudah terlayani oleh PDAM 11% Terdapat juga jaringan telpon dan fiber optik pada koridor ini Untuk jalan yang berada pada koridor ini Memiliki lebar 5 meter dengan perkerasan beton dan kondisi yang baik Terdapat mula drain AC dengan lebar setengah meter Yang kondisinya tergenang bercampur air limbah Dan terdapat banyak sampah Dan untuk keunikan yang ada pada koridor ini Yaitu terdapat pot-pot bunga Tersusun rapi pada sisi jalan yang ada di koridor ini Untuk potensi dan permasalahan yang ada pada koridor ini Potensi pada koridor ini menurut saya merupakan permukiman yang layak ini Karena didukung dengan lingkungan yang nyaman, asli dan suasana yang nyaman Kemudian untuk permasalahannya yaitu adalah jaringan drain AC Yang bercampur dengan jaringan air limbah Dan juga sampah yang menumpuk pada drain AC tersebut Terima kasih sudah menonton vlog ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih Terima kasih sudah menonton!